nyampe rumah langsung kita jelupkan ke air kita rendam pada air ini bertujuan supaya nanti akarnya bisa tumbuh ya, seperti punya saya yang di atas ini, coba bisa dilihat ini hasil pemotongan saya yang di depan rumah ini saya sudah punya koleksi banyak ini saya rendam selama satu minggu maka halo guys, ini ada Miana yang kami beli online telah dikeluarkan dari kardus dengan masa pengiriman 5 hari cuma cutting aja ini, cuma apa di stack, cuma potong-potong gak ada akarnya ini ada 30 macam Miana dengan harga Rp120.000 satu paket beli online, lalu kita akan masukkan ke air biar milir biar terbangun terbangun dan setelah itu akarnya akan tumbuh dalam beberapa hari ini tanaman bilir bahasa Jawa kalau bahasa Indonesia bayang-bayaman bunga bayang-baliman ini kemarin beli online seharga Rp120.000 dengan jumlah 30 macam daunnya ada yang sudah sama busuk? sudah mengering ini daliman 6 ini di rumah ada punya dalam orderannya ini 30 macam tapi gak tahu nanti yang terkirim berapa 6 ini 7 7 warnanya masih agak kusam gitu gak kurang menyala 8 8 macam ini borong miyama ini guys buat pendederan atau pembibitan nanti nanti kalau sudah sehat berakar baru kita akan taruh ke dalam pot 8 9 10 guys 10 ini proses 11 ini ternyata beda juga miyama ini macamnya banyak banget ini ada ratusan ya 100 lebih ya 100 lebih penaman miyama bayang-bayang manilir gak tahu ini gimana caranya bisa sampai ratusan ini mungkin dilakukan penyilangan atau 14 macam guys ada kayak 30 mungkin ada ini 14 warnanya gak ada yang merah ya 15 ini 15 16 17 ini dah 17 macam guys 18 19 20 ini dah 2 macam ini paling bagus warna seperti blue blue velvet 20 21 23 22 23 ini warnanya cenderung gerak ya punya saya yang dibanyakan gelap 23 23 24 25 26 27 ini bagus itu untuk batik ini 27 28 28 28 29 ini juga bagus kalau udah ngelilir 29 oh iya betul ada 30 macam ada bunuh satu mungkin ini kan udah 20 berapa tadi 28 29 30 31 31 berarti ternyata penjualnya melebih 1 malah dikasih bunuh satu besen 30 dikasih 31 ini mudah-mudahan ini caranya sampai rumah langsung kita jelupkan ke air kita rendam pada air ini bertujuan supaya nanti akarnya bisa tumbuh ya seperti punya saya yang di atas ini coba bisa dilihat ini hasil pemotongan saya yang di depan rumah ini saya sudah punya koleksi banyak ini ini saya rendam selama satu minggu maka akan keluar akar seperti ini ini sudah siap untuk kita tanam ya teman-teman nah seperti ini ini sudah siap untuk kita tanam oke berharap yang tadi jualan beli online itu bisa seperti ini nah ini oke ini wanya lebih terang dari koleksi yang sudah ada yang ditanam di depan rumah jenisnya ada 31 macam ini ini sebaiknya sebelum kita dedel ke tanah media tanah di dalam pot misalkan itu kita rendam dulu dalam air seperti ini sampai akarnya keluar setelah akarnya keluar nanti bisa langsung kita tanam ke media tanah yang gembur dan lembab ini kalau misalkan kita tanam langsung sebenarnya bisa yang sudah segar-segar ini bisa contohnya seperti ini ini kemarin langsung kita tanam dalam media tanah yang gembur berporos tapi tanahnya harus selalu disiram selalu lembab dan ditaruh di tempat yang terduh untuk yang ini yang kurang bagus ya seperti ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih